Pemirsa menuntut ilmu seharusnya dilakukan dengan aman, namun bertahun-tahun warga dan para siswa sekolah dasar Jaya Sari, Lebak, Banten harus bertarung nyawa melintasi jembatan gantung lapuk yang menjadi satu-satunya akses untuk bisa sampai di sekolah. Dengan hati-hati, Rofi dan temannya melangkah melintasi jembatan gantung di desa mereka. Setiap hari, warga, para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini harus bertaruh nyawa melalui jembatan gantung yang sudah rusak parah agar bisa sampai di sekolah. Meski takut karena kurunya pernah menjadi korban jatuh dari jembatan ini, namun Rofi dan kawan-kawannya tak punya pilihan lain. Jembatan yang dibangun hampir 50 tahun lalu dengan panjang 90 meter dan lebar 1 meter ini adalah satu-satunya akses menuju sekolah mereka. Kondisi jembatan yang menghubungkan kecamatan Cimarga dan kecamatan Cileles, Lebak, Banten ini memang sangat lapuk. Tali baja penampang beban juga telah karatan di makanan usia. Warga khawatir jembatan putus karena jembatan tersebut juga kerap dilintasi kendaraan roda 2. Sayangnya bertahun-tahun permintaan warga untuk membangun jembatan baru tak juga dikubris pemerintah setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nusdion, MNC Media melaporkan.